Pemirsa seorang pendaki yang dikabarkan hilang saat mendaki ke Gunung Gelis Sumedang akhirnya ditemukan tim sargabungan dalam keadaan selamat meski dengan kondisi pingsan di tengah hutan. Yogi Sutisna warga perumahan Barata Jatinangor yang melakukan pendakian ke Gunung Gelis Sumedang dikabarkan tersesat di hutan Gunung Gelis. Korban yang berangkat bersama dua temannya pada Senin sore tertinggal karena merasa kelelahan di dalam melakukan perjalanan tersebut hingga akhirnya dikabarkan hilang. Setelah mendapatkan laporan dari kedua teman Yogi, petugas dari BPBD dibantu relawan langsung merespon dan berangkat ke lokasi untuk melakukan pencarian. Akhirnya Yogi dapat ditemukan tergeletak pingsan di daerah Blok Kareta Gunung Gelis. Menurut keterangan Arief, teman korban, dirinya bersama korban berniat mendaki ke atas puncak Gunung Gelis hanya untuk mengenang kembali perjalanan masa lalu dan tidak melalui jalan yang biasa digunakan namun menerobos dengan membuat jalan baru. Di tengah perjalanan korban terlihat seperti kelelahan dan dirinya menyarankan korban untuk kembali turun agar tidak meneruskan perjalanan. Di hari ketiga saat perjalanan pulang kembali, Arief kaget karena korban Yogi tidak ada di rumahnya dan belum kembali. Saat itu pun Arief langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas dan meminta bantuan untuk melakukan pencarian di sekitar Gunung Gelis sampai akhirnya korban ditemukan tim SAR gabungan. Senin sore dan diketahui tadi jam 2 ternyata yang berusutan belum sampai ke rumah. Setelah dicari keselan kemari, teman-teman keluarganya tidak ketemu dan selanjutnya ada laporan secara resmi dan kami dari tim relawan jersey melaporkan resmi kepada pakar bosek, pacar padat amil sehingga pada sore hari ini dari tadi sore sudah mulai pencarian. Setelah berangkat dari rute pertama Perung Batara, yang bersangkutan sudah merasa kelelahan karena kita tidak melalui akses jalur yang seharusnya dilalui ke puncak Gunung Gelis. Hari Rabu, kami turun dari puncak jam 7 pagi sampai ke lokasi jam 10. Setelah sampai ke rumah korban, ternyata saudara korban belum sampai. Liki Guntara, Bandung TV